Nama Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil masuk dalam radar Cawapres Ganjar Pranowo. Sejumlah pengamat pun turut ramai menyebutkan Rituan Kamil cocok menjadi pendamping Ganjar. Namun Rituan Kamil enggan memberikan tanggapannya soal dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Rituan Kamil mengatakan bahwa pada Rabu 2 Agustus lalu ia mendapatkan keputusan resmi dari Kolkar. Sebelumnya Rituan Kamil hanya mendengar isu tersebut berseliweran. Ia mengaku tak bisa berkomentar pada isu yang tak resmi. Selesai Partai Kolkar memberikan keputusan resmi, ia mengaku akan taat dan mengikuti arahan dari Ketua Umum Partai Kolkar, Air Langga Hartarto. Ia turut menyatakan bahwa dirinya masih mendukung Air Langga sebagai capres ataupun cawapres dari Kolkar. Pernyataan Rituan Kamil tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa ia berlepas diri dari isu musyawarah nasional luar biasa Partai Kolkar. Share ya!